Cukup itu saja. Nah, dengan dasar itu nanti, kami akan segera melakukan pemekaran tiga daerah, yaitu satu, Papua Selatan, yang meliputi Merauke, kemudian Bopendigul, Asmat, Mapi, dan Peguruan Bintang. Lima cukup. Kemudian yang kedua, karena Peguruan Tenggan yang tidak mau gabung, apapun juga, kami sudah berkali-kali nih, Pak. Ketemu toko-toko, ketemu birokratnya, DPR-nya, enggak mau, Pak. Kami gabung saja Lapago. Lapago ini Jayawijaya, sentralnya di Wamena. Itu seperti di slide 9.10. Gunungan Tengah, namanya apa, mereka nanti akan bicarakan. Kemudian yang Papua bagian Tengah, Tengah bagian Barat, yang warna ungu, Paniai, Deyai, Daugiai, dan Jaya, Mimika, Nabi Reh, sepakat mereka. Tapi yang belum sepakat, ibu kotanya. Apakah Nabi Reh, ataukah ada di Paniai, ini yang lagi kami dalamin lagi. Dan kami menangkap aspirasi mereka. Kalau yang di Merah itu, yang Gunung Tengah itu, sukunya lah, suku Lapago itu, mereka sudah sepakat. Ibu kotanya di Wamena. Karena yang terbesar memang di Wamena. Kemudian yang di Utara, itu mereka sepakat. Suratnya pun sudah ada ke kita. ternyata-pernyataan tokoh-tokoh, dan sudah ada di kita, gabung antara Sareri, Mam Ramo, dan Abi. Mereka sepakat. Ibu kotanya tetap di Jayapura. Itu lebih baik, dibandingkan dengan dikuasai. Dok duanya dikuasai oleh orang Gunung. Biar kami itu dulu. Nah, belum ada opsi untuk pemekaran kabupaten-kota. Belum. Opsinya pemekaran provisinya dulu. Kalau nanti kembali lagi ke ruang fiskal kita membaik, bisa saja nanti pemekaran di daerah-daerah lain. Termasuk mungkin di Papua, kota mungkin, atau kabupaten. Tapi, kita lihat prioritasnya yang mana. Kita kan harus memikirkan nggak hanya Papua. Kita memikirkan juga daerah-daerah lain yang urgent-urgent. Seperti Nias, kemudian Madura pun dah udah kompak. Kemudian Itu Papua tahun belum Pak ya? Untuk Papua Barat gimana? Papua Barat ini suaranya adalah menginginkan agar ada Papua Barat daya. Karena memang ininya beda sukunya. Tapi, baru tadi Pak Filip tadi menyampaikan tadi, atau Pak Tepianus tadi menyampaikan, baiknya ibu kotanya di Pak Pak. Itu, mohon maaf kata Bapak. Sementara kalau kami datang ke sana tokoh-tokohnya, mau mintanya di Kota Sorong. Ya, tapi mereka memahami, silakan duluan dulu Papua. Kalau nanti Papuanya sudah beres, kami girean berikutnya, Pak. Papua Barat daya. Kita lagi bicarakan juga dengan Gubernur. Gubernurnya mau enggak. Gubernur dan DPRP-nya kadang iya, kadang enggak. Ini masih kami matangkan. Tapi, yang penting di undang-undangnya, provisi undang-undang ini, dibunyikan dulu. Kalau ini sudah jadi, dibunyikan, baru kita berembuk, berembuk untuk kapan kita eksekusinya. Sampai jumpa.